Kulitnya super keras. Dia pun membawa telur ini pulang ke rumah, karena penasaran, dia mencoba menanyakan pada warga sekitarnya. Setelah diselidiki, ternyata ini adalah telur burung unta, yang kandungan gizinya sangat tinggi, lezat serta langka banget. Kulit telurnya sendiri biasa dipakai untuk barang kerajinan tangan. Lalu nenek ini mencoba membukanya dengan menggunakan kapak kecil. Dia pun mengetuk telur tersebut pelan-pelan, hingga muncul sebuah lubang di tengah telur tersebut. Akhirnya setelah ada lubangnya, nenek pun mengupas kulitnya secara perlahan. Setelah dikupas, nenek ini pun menuang isi telur tersebut ke dalam sebuah panci. Banyak yang mengira isinya berwarna hijau seperti kulitnya. Ternyata isinya sama seperti warna telur ayam pada umumnya, yaitu berwarna kuning muda. Ternyata setelah dituang ke dalam panci, isinya banyak banget deh. Kelihatannya enak banget, kalau telur itu langsung dimasak dan dihidangkan di meja makan. Keluarga nenek itu sangat senang, kalau tiap hari bisa dapetin telur burung unta yang langka kayak gitu. Nah sobat, bagaimana menurut kalian?